Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, berita hari ini Dari pada sinar harian, kontroversi surat cinta RM50.000 Minggu lalu, gegat gempita satu negara gara-gara kompon RM50.000 yang dikenakan ke atas individu dan para peniaga yang melanggar prosedur operasi standar Bermula dengan kisah Nilofa yang didenda RM20.000 kerana majlis resepsi yang tiada penjarakan sosial dan kesalahan merentas negeri suaminya Mohd Haris, Mohd Ismail pula dikenakan kompon RM10.000 juga atas kesalahan merentas negeri Namun paling mengegarkan kisah peniaga burger di negeri, Cik Sitiwan Kembang yang menerima surat cinta RM50.000 yaitu lebih tinggi daripada Nilofa kerana berniaga lebih massa di depan rumahnya Kisah peniaga burger itu benar-benar meletakkan ramai rakyat Malaysia dalam situasi bolak-balik kerana ketika sesetengahnya membelah peniaga itu dan mempertikaikan tindakan pihak berkuasa Selepas disiasat, rupanya ia bukanlah kesalahan pertama lelaki berkenaan Bagaimanapun, selain peniaga begitu, penguat kesehatan ketat SOP di Kelantan menyebabkan beberapa peniaga kecil lain seperti pemilik kedai runcit turut menerima surat kompon RM50.000 Walaupun Pak Menteri sudah beberapa kali mengatakan jumlah kompon itu boleh dikurangkan dengan rayuan namun tanyalah mana-mana peniaga kecil menerima surat cinta RM50.000 boleh membuatkan sesiapa saja pasti susah hati Bekas timbalan Menteri Kesehatan Dr. Lee Bunci menyifatkan kompon RM50.000 yang dikenakan secara sama rata ke atas semua peniaga adalah tidak wajar karena terdapat berbagai jenis peniaga dan usahawan ada yang berpendapatan besar, ada juga sekadar bisnis balik modal Terima kasih karena sudah menonton video ini silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terback di video yang seterusnya Terima kasih